ya temen-temen yang lain di pesawat besok di Jakarta gue masih setewi di sini karena ada sedikit kegiatan di pesantren mungkin ada pengecatan atau segala macam di pesantren sesuai dengan adanya ekspedisi 3 video selain membaca Al-Quran juga ya ada sedikit berbagian-berbagian di madrasa, musola, atau santai halo temen-temen sekarang kita ada di camp Beganja Beganja imbuhan apa awalan belakangnya Beganja jadi kenapa namanya Beganja tradisi 30 gunung 30 juz sampai jumpa oh pagi temen-temen sekarang jam siang sih 9 ya? 10 10 hari ke-12 di game daus gunung udah kena mula teking udah sarapan segala macam hari ini perjalanan langsung ke terdah kurang lebih memang nyampu 6 sampai 8 jam perjalanan kita taruh naik sekitar 3 sampai 2 mali bukit lagi baru mulai nekteran-nekteran tapi perjalanan ini ada nih pertama kali ada trek langsung kalau temen-temen porter sini bilang tanjakan Tuhan jadi kenapa dia bilang tanjakan Tuhan itu jadi begitu orang mau jalan langsung nyebut Masya Allah biasanya kayak gitu jadi orang yang lalu nyebut nama lo karena ngeliat tanjakan yang wow ekstrim banget warnanya itu ngeri banget apa lagi kondisi kabut banget jadi 12 hari kita di lusur itu praktis hanya kemarin yang cerah dari pagi sampai sore atau malam mungkin mulai hujan itu tadi malam mulai grimis oke kita pengen-pengen jalan mulai menyenang malam moral apa lagi aku terus oke kita jalan menuju Kedah terima kasih sering nyangkut Keryl ini jalan dari Kedah menuju Kedah ke Jaji ya dan juga menuju ke Terminal 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 Alkaidres ya ini namanya camp shelter Terminal ini yang peringatan banyak disini nih Sama Nasional Gunung Besar Selamatkan Harimau dari Jirat dan Perburuan Biar banyak banget yang melihat bekas-bekas Jirat padahal ya takut sih takut sih kalau ketemu gitu mari kita ketemu kotoran baru bijak baru aja gak gimana cuman kalau itu diburu terus habis gak punya lagi kita makin miskin nanti kita selamatkan ini jali-jali ini namanya shelter jali-jali pertigan puncak oh ini puncak bukan shelter oh ini arah itu ya arah angkasan ya berarti kalau turun tadi yang gak ada kiri labang lurus jalur baru yang arah terminal arah terminal dan kedah berarti kita lihat sana yang tadi pertigan satu langsung beskank berapa jam estimasi bang lima atau enam lima atau enam jam lagi itu gak ada lagi disini aku tanya tadi sama apa oke alhamdulillah masih jam lima jam enam masih terang karena disini gelapnya jam tujuh tambah koleksi teman kita bikin gelang ini hadiah dari loser loser tapi walaupun dibilang hadiah loser tidak semua guys ini bisa ngerjakan begitu berarti termasuk saya beruntung ini gak saya bisa begini ini namanya abang abdul abang happy juga gak bisa bikin buat teman teman yang mungkin mau berangkat ke loser sendiri segala macam nanti tanya tanya ke gue terkontak gue kasih langsung nih jadi gak ada istilahnya trip ke loser itu mahal gak open trip open trip aja yang bikin mahal kalau berangkat sendiri patungan teman-teman berempat semurah bisa diatur bisa diatur semua murah jangan diket open trip yang ngambil cuan kegedean ya mahal mobil mobil juga siap pokoknya dari mulai medan dijemput sampai ke Aceh itu sampai ke best game langsung ternyata murah banget yang bilang mahal mungkin gak tau sama tetipu sama open trip jadi sebetulnya nanti lo tanya-tanya ke gue nanti gue kasih kontak bang abdul jadi bisa tanya-tanya langsung ke orangnya salam abdul itu habiskan bukan di kubang di kubang di depan ada lumayan kok kubangnya kering depan ada bang gak mau air namun mak m em en 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 selamat menikmati asyik banget selamat menikmati 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 ya bang awe pokoknya dari Aceh ini selamat menikmati 30 puncaknya sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hehehe Sama Dion lagi berdua Sehingga gue sama dia lagi Tandeman